Intro Assalamualaikum teman teman Hai gimana kabarnya Semoga semua selalu baik baik saja ya Dan semoga semua selalu dalam melindungan Allah Baik lagi nih sama aku Uni di diary Uni Di video kali ini Uni mau menceritakan Atau men-share ke kalian tentang Pengalaman ANC Kedua aku yaitu ANC Yang dilakukan di Pukesmas Di kehamilan Ke 36 minggu Apa aja sih yang diperiksa Apa sama sama ANC yang pertama dulu Kalau kalian penasaran Mulai simak video ini Sampai habis ya Nanti aku ceritain seadetan mungkin Insya Allah Dan semoga bermanfaat Bisa menambah informasi Untuk kalian oke Seperti biar sih teman teman Sebelum kita masuk ke inti videonya Kalian boleh banget nih untuk subscribe channel youtube aku Biar aku bisa semakin bersemangat Untuk men-share pengalaman aku Siapa tau pengalaman yang aku alami ini Bisa bermanfaat untuk kalian Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman teman kalian Siapa tau teman kalian juga membutuhkan informasi Yang ada di video ini Oke Jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya Di bawah Terima kasih Baik teman teman aku disini Mau share ke kalian Tentang pengalaman aku Di ANC ke 2 ini Kalian pasti udah Nggak asing lagi kan Dengan ANC Yang ibu-ibu hamil Karena ANC kan dilakukan 2 kali Dalam masa kehamilan Yang pertama di Bulan ke 3 kehamilan Dan yang kedua di bulan ke 8 kehamilan Kayak gitu Bisa di bulan ke 7 Bisa di bulan ke 8 Tergantung bukesmasnya Untuk aku ANC kemarin Di umur 36 minggu Yaitu berarti 8 bulan kehamilan ya Jadi Untuk kalian yang Di trimester ke 3 Masuk trimester ke 3 Atau mau masuk Di trimester ke 3 Siap-siap aja Untuk ANC yang kedua Di bulan kemas Lalu Apa aja Apa aja sih Yang diperiksa Di ANC ke 2 Sama nggak Sama yang di ANC pertama Waktu itu Kalau aku Alhamdulillah Waktu ANC pertama Dan ANC ke 2 ini Sama aja Ya mungkin Memang sama aja sih Yang diperiksa Ya kayak ANC pertama Terus apa aja sih Yang diperiksa Waktu ANC ke 2 Sama nggak Kayak ANC yang pertama Lagi aku ceritain Untuk Pertama Maksudnya Aku ceritain Dari awal kali Aku ke Bukis mas Aku ke Bukis mas Ya seperti biasa Kayak ANC yang pertama Yaitu Berangkat jam Setengah 8 pagi Karena kan Pukis masnya Buka jam 8 Jadi biar Antrianya Nggak terlalu panjang Gitu Karena kan Pengalaman Di ANC pertama Itu Lumayan lama Ya Maksudnya Dari Apa namanya Dari Satu Ruang ke ruang lain Itu Agak lama Gitu Waktunya Jadi aku Mau Berangkat Agak bagian Agak bagian Biar Nomor antrianya Dapat Yang pertama Atau Enggak Terlalu Jauh Gitu Jadi Berangkat setengah 8 Terus Dari sana Alhamdulillah Aku Dapat Antrian Nomor Pertama Jadi Belum ada Yang berangkat Waktu itu Jadi Cuma Aku Doang Kan Waktu itu Aku Berangkatnya Sama Suami Karena Suami Kebetulan Lagi Off Kerja Jadi Diantri Kayak gitu Kalau yang ANC pertama Sama Ibu Kalau ANC kedua Ini Sama Suami Terus Seperti biasa Kita Registrasi Ke Loketnya Bilang aja Mau ANC Karena Kan Pasti Udah Ada Daftar Namanya Udah Didaftarin Sama Bidang Desanya Terus Habis itu Sama aja Sih KANC Pertama Yaitu Ke Ruang KIA Ruang Khusus Ibu Dan Anak Karena Yang Seperti Biasa Kita Pasti Dimintai Buku KIA Yang Pink Itu Karena Disitu Riwayat Kehamilan Kita Seperti Apa Kita Rajin Periksa Enggak Kita Tekanan Darahnya Bagaimana Terus Pertama Berat Berat Bagaimana Pastikan Dicek Disitu Terus Dimentai Kita Seperti Biasa Juga Ditimbang Ditimbang Bebenya Terus Dicek Tekanan Darahnya Setelah Itu Setelah Udah Dicek Berkas Berkasnya Juga Kayak Kalau Kalian Pakai KIS Atau BBJS Juga Pasti Akan Dimintai KTP Sama Kartu BCS Setelah Itu Disuruh Ke Ruangan Pemeriksaan Itu Ruangan Dimana Kita Bakal Kayak Di Apa Perunnya Di Rapa-Rapa Gitu Loh Kayak Yang Sepertama Juga Kita Masuk Situ Dicek Lagi Tekanan Darahnya Terlentang Terus Tekanan Darah Waktu Kita Dibimiring Itu Juga Dicek Lagi Terus Habis itu Dirapa-Rapa Sama Bidan Yang Ada Disitu Kita Dirapa-Rapa Dilihat Posisi Dajanin Terus Diukur Juga Fundus Biar Bisa Menentukan Kira-kira Berat Janin Berapa Waktu Itu Aku Alhamdulillah Tengah Tekanan Darah Aku Normal Terus Apa Namanya Panjang Fundus Ku Diperkirakan Berat Badan Janin Juga Normal Sesuai Dengan Umurnya Yaitu 36 Minggu Ya Masih Ideal Waktu Umur 36 Minggu Dengan Berat Badan Segitu Sekitar 2 2,1 Kalau Nggak Salah 2 Kilo 1 Ons Kira-kiranya Terus Setelah Itu Setelah Diperiksa Di Raba-raba Kayak Gitu Perutnya Habis Itu Disuruh Keluar Lagi Untuk Melanjutkan Pemeriksaan Di Lab Yaitu Pemeriksaan Darah Seperti Yang ANC Pertama Itu Pemeriksaan Darah Waktu Itu Ke Lab Dulu Sih Kalau Yang ANC Pertama Kan Lab Terakhir Ya Kalau Itu ANC Kedua Aku Nggak Tau Kenapa Kok Lab Setelah Pemeriksaan Rahim Setelah Pemeriksaan Janin Kayak Gitu Jadi Aku Masuk Ke Lab Terus Diambil Darah Sama Purin Setelah Itu Disuruh Nunggu Hasilnya Sambil Menunggu Hasilnya Aku Disuruh Masuk Lagi Untuk USG Yaitu Pemeriksaan Janin Melalui Alat USG Itu Dan Itu Alhamdulillah Waktu Diperiksa Janinku Sehat Posisinya Bagus Posisinya Optimal Kepala Udah Di Bawah Tapi Belum Masuk Panggul Waktu Itu Jadi Masih Di Atasnya Panggul Kayak Gini Katanya Jadi Udah Mepet Banget Jadi Tinggal Masuk Aja Tapi Belum Bener-bener Masuk Kepanggul Karena Masih Umur 36 Kan Masih Bisalah Nanti Umur 38 Uur 39 Itu Baru Masuk Panggul Karena Anak Pertama Juga Jadi Dibuat Olahraga Aja Kata 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 Dokter Terus Diperiksa Juga Detak Jantung Yang Normal Terus Diperiksa Berat Badan Janin Yang Tadi Kata Bidannya Pemperiksaan Manual Tadi Itu 2,1 Dan Di USG Itu 2,2 Ya Beda Satu Aja Sih Jadinya Ya Alhamdulillah Normal Sesuai Dengan Umurnya Terus Setelah Di USG Hasil Hasil Dikasih Tahu Sama Dokter Setelah Itu Kita Keluar Lagi Buat Ngambil Hasil Lab Yang Tadi Lab Purin Sama Lab Darah Setelah Itu Kita Ambil Dan Yang Dicek Masih Sama Kayak NC Pertama HB Kadar Gula Golongan Darah Dan Apa Ya Sama Lupa Aku Sama Pokoknya Ya Sama Anja Kayak NC Pertama Kayak Penyakit Penyakit Sifilis Atau Yang Lainnya Masih Sama Dan Waktu Itu HB Aku Turun Yang Pertama HB Aku 12,2 Ya Kalau Enggak Salah Itu Dan Yang Kedua Ini Turun Menjadi 10,5 Aku Juga Gak Tahu Si Faktor Apa Ya Kovna Emang Apa Selama Hamil Ini Aku Perasaan Itu Lebih Banyak Makan Sayur Sama Sudah Konsumsi Obat Yang Dari Bidan Tapi Gak Tahu Kenapa Ya Kok Tekanan E Kok HB Aku Turun Padahal Sebelum Eh Padahal Di ANC Pertama Kan Aku Belum Minum Obat Tapi HB Aku Tinggi Ini Diterima Seter Kedua Aku Sudah Konsumsi Obat Sudah Banyak Makan Dua Sudah Makan Sayur Juga Kok Malah Turun Kayak Gitu Aku Juga Gak Tahu Faktor Pas Nya Apa Masih Belum Tahu Jadi Apa Namanya Habis Ambil Hasil Latenya Kita Masuk Ke Ruang KIA Lagi Buat Nasi Hasil Itu Nanti Di Ruang KIA Itu Bakal Di Dilempar Lagi Atau Dikasihkan Lagi Ke Ruang Ahli Gizi Jadi Kita Nunggu Lagi Tapi Disini Di ANC Kedua Bedanya Aku Nggak Pakai Periksa Gigi Kalau Yang ANC Pertama Pakai Periksa Gigi Kalau Yang ANC Kedua Ini Aku Nggak Tahu Kok Nggak Disuruh Ke Ruang Poli Gigi Nggak Tahu Tuhan Sih Karena Memang Sudah Prosedurnya Nggak Ada Periksa Jadi Ruang Satu Ke Ruang Lain Itu Nggak Ada Jidah Maksudnya Kalau Yang ANC Pertama Habis Keluar Nunggu Dulu 15 Menit Baru Masuk Ruang Satunya Terus Nanti Keluar Nunggu Lagi Gitu Kalau Yang ANC Kedua Ini Lebih Jepet Menurut Aku Jadi Masuk Keluar Dari Ruang Yang Pertama Ruang Sebelum Langsung Ke Ruang Yang Selanjut Langsung Gitu Nggak Nunggu Lama Lama Kayak Gitu Jadi ANC Kedua Ini Lebih Cepet Menurut Aku Terus Setelah Hasil Lab Itu Aku Kasih Ruang Kaya Kan Ruang Kaya Ngasih Ke Ahli Gizi Aku Dibanggil Disitu Seperti Biasa Konsultasi Gizi Kenapa HB Turun Terus Apa Ya Kadar Gulanya Juga Turun Kayak Gitu Tapi Aku Tetep Ngomong Kalau Memang Aku Udah Minum Obat Sudah Konsumsi Obat Yang Dikasih Kebidan Obat Nambah Darah Obat Kalsium Ataupun Asam 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 Folat Asam Folat Itu Sudah Konsumsi Semua Makan Sayur Juga Udah Bahkan Tiap Hari Hampir Tiap Hari Aku Makan Kelor Sama Katuk Tapi Kok Habisnya Malam Turun Gitu Loh Terus Kata Ahli Gizinya Mungkin Zat Besinya Kurang Di Perdagingan Kayak Ikan Ikan Laut Atau Daging Daging Sapi Kayak Gitu Mungkin Kurangnya Disitu Sayurannya Mungkin Sudah Terpenuhi Tapi Untuk Protein Atau Penjat Besi Dari Hewani Itu Masih Kurang Katanya Kayak Gitu Jadi Harus Ditambahi Lagi Untuk Konsumsi Ikan Ikanan Atau Perdagingan Seperti Itu Tapi Untuk Yang Sayur Sama Buah Nggak Boleh Dikurangi Tetap Seperti Biasa Kayak Gitu Karena Kita Bukur Serat Jadi Sayuran Sama Di Buah Buah Banyak Banyak Serat Biar Kita Nggak Sembeli Juga Waktu BAB Jadi Vitamin C Nya Terpenuhi Terus Serat Nya Terpenuhi Dari Sayur Sayuran Terus Protein Terpenuhi Dari Protein Hewani Ikan Ataupun Daging Jadi Tetap Aja Konsumsinya Konsumsi Obat Tetap Diminum Terus Sayuran Sama Buah Nya Juga Tetap Tiap Hari Makan Buah Atau Makan Sayur Terus Ditambah Juga Makan Perdagingan Kayak Daging Sapi Terus Ikan Laut Ataupun Ikan Tawar Semuanya Boleh Dimakan Kecuali Yang Alergi Kalau Kalian Alergi Suatu Makanan Jangan 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 Jadi Untuk Menaikkan HB Bisa Konsumsi Obat Bisa Konsumsi Sayuran Atau Keluahan Dan Maka Hewani Kata Terus 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 HB 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 Apapun itu Jalannya entah normal atau sesar Yang terbaiklah untuk kalian Oke terima kasih sudah menyimak video aku Jangan lupa untuk share, komen Dan juga subscribe Nanti di next video Aku akan Insya lagi pengalaman yang aku alami Selama hamil ataupun Nanti pasca melahirkan Oke teman-teman terima kasih ya Terima kasih sudah menyimak videoku Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton